Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Garuda, selamat datang di channel Garis Keras Timnas Tonton sampai habis ya, dan stay tune Justin Habner berapa, Sinteyong yakin lini belakang Timnas Indonesia makin kuat Pelatih Timnas Indonesia Sinteyong mengatakan kehadiran Justin Habner membuat makin banyak pilihan di lini pertahanan timnya Jadi hal itu menimbulkan adanya persaingan ketat dalam merebut skuad utama Sebagaimana diketahui, pemain Wolverhampton Wonders tersebut akan ambil bagian dalam tesi Timnas Indonesia di Turki Tesi itu untuk mempersiapkan diri skuad Garuda tampil pada Piala Asia 2023 Sinteyong mengatakan sangat menyambut antusias dengan rampungnya proses naturalisasi Justin Habner Jadi timnya akan lebih berwarna dengan hadir sosok pemain itu Sebenarnya struktur yang bagus bersaing di lini belakang Jadi dengan persaingan seperti itu akan menjadi bantuan untuk saya, kata Sinteyong Pelatih asal Korea Selatan itu mengatakan kehadiran Justin Habner akan membuat lini belakang timnya tidak berada di zona nyaman Pasalnya para pemain harus meningkatkan kemampuannya Sinteyong mengatakan dalam sebuah tim memang harus adanya persaingan sehat antara setiap pemain Hal itu demi peningkatan kualitas Timnas Indonesia Di sisi lain, Stefano Lilipali, Nadeo Argawinata, Nathan Chouaun, dan J.I.S. gagal membela Timnas Indonesia di Piala Asia 2023 Nama-nama ini diprediksi tidak terdaftar ke dalam 29 nama yang dibawas Sinteyong untuk menjalani TC di Turki Selasa 19 Desember, sebanyak 19 pemain Timnas Indonesia menjalani Medical Checkup di Jakarta Terlihat dalam live Instagram di akun Timnas Indonesia Sejumlah nama menjalani Medical Checkup seperti Syahrul Trisna, Dendy Sulisyawan, Adam Alis, Muhammad Riyandi, dan banyak lagi Berhubung 19 nama sudah terkumpul, itu berarti masih ada 10 nama lagi yang belum bergabung Di sinyalir, 9 dari 10 nama itu merupakan pesepak bola abroad Jika di total baru ada 28 nama dan itu berarti masih ada satu slot lagi Menurut Ketua BTN Sumarji, nantinya ada 29 nama pemain yang mengikuti pemusatan latihan di Turki Di sinyalir, satu nama lagi merupakan pesepak bola lokal Mengingat stok pemain abroad Timnas Indonesia sudah full Hal itu berarti JIS dan Nathan Chuaun hampir dibaksikan gagal memperkuat Timnas Indonesia di Piala Asia 2023 Medio akhir pekan lalu, pengamal sepak bola tanah air Roni Pangemanan Sudah membocorkan bahwa Nathan Chuaun dan JIS tak akan dapat memperkuat Timnas Indonesia di Piala Asia Hal itu karena dua pemain itu belum mengambil sumpah menjadi WNI Ditambah lagi, batas pendaftaran pemain untuk Piala Asia 2023 sudah ditutup pada minggu 10 Desember Lantas, siapa pemain yang bakal mengisi satu slot tersisa? Banyak pecinta sepak bola tanah air berharap satu slot lagi diisi winger Borneo FC Stefano Lilipali Stefano Lilipali bersatus pemain lokal tersubur dan pencetak asis terbanyak di Liga 1 musim ini Lilipali telah mengawal 9 gol dan 11 asis Sekarang menarik menanti pengumuman resmi dari PSSI siapa saja 29 nama yang bakal dibawa ke Turki untuk menjalani uji coba kontra Libya pada 2 dan 5 Januari 2024 Setelah menghadapi Libya, Timnas Indonesia menjajal Iran di Qatar pada 9 Januari Kelar melawan Iran, barulah skuad Aswan Sinteyong mengarungi Grup D Piala Asia 2023 yakni bersuai Irak, Vietnam, dan Jepang Sinteyong memastikan Tom Haya dan Martin Pais berpotensi memperkuat Timnas Indonesia Sinteyong memastikan Tom Haya dan Martin Pais berpotensi memperkuat Timnas Indonesia Jodoh takti kesel Korea Selatan itu memberikan isyarat kedua pemain tadi masuk dalam rencananya untuk skuad Garuda Tom Haya sendiri saat ini tengah membela klub Belanda AC Hirenven Sementara itu Martin Pais memperkuat FC Dallas di Major League Soccer Sinteyong mengatakan tidak pernah menutup pintu buat pemain-pemain berdarah Indonesia yang berkarir di luar negeri untuk memperkuat timnya Namun, dia pastikan proses naturalisasi pemain berdasarkan kebutuhan Timnas Indonesia Pelatih asal Korea Selatan itu mengatakan jangan pernah membeda-bedakan pemain yang melalui proses naturalisasi dengan tidak sebab mereka sama-sama berdarah Indonesia yang punya semangat membela skuad merah putih Kami harus bekerja sama dan berusaha sama-sama apalagi punya darah Indonesia Ujar Sinteyong Sinteyong mengatakan ketumpai SSC Riktoyer memang tidak main-main membangun Timnas Indonesia yang jauh lebih baik Jadi, dia berbagai langkah yang akan dilakukan untuk timnya perlu mendapatkan dukungan Ini proyek yang sedang dihajalani Pak Erik dengan tujuan yang sangat baik untuk Indonesia Jadi, lihat saja situasinya ke depan seperti apa, kata Sinteyong Di sisi lain, Sinteyong mengungkapkan kondisi fisik menjadi alasan utama dirinya tidak memanggil Stefano Lili Pali untuk pemusatan latihan di Turki Dalam pandangan Sinteyong, kekuatan fisik yang prima dibutuhkan untuk melakoni laga-laga berat di Piala Asia 2023 Meski begitu, Sinteyong mengakui kualitas Stefano Lili Pali Terbukti, pemain naturalisasi asal Belanda tersebut memiliki peran penting di klubnya Borneo FC dan telah mengemas 9 gol dan 11 asis di Liga 1 musim ini Lili Pali, pemain yang sangat bagus di Liga Saya lihat juga performanya sangat bagus, kata Sinteyong Sinteyong menjelaskan, tim nasi Indonesia membutuhkan pemain-pemain yang memiliki kondisi fisik yang baik untuk bersaing di Piala Asia 2023 Pasalnya, tim-tim yang tergabung di grup D yaitu Jepang, Irak, dan Vietnam merupakan tim-tim yang memiliki kualitas yang tinggi Kalau melawan tim di atas kita, pasti akan sangat lelah, ucap Sinteyong Terlepas dari itu, TC tim nasi Indonesia di Turki berlangsung pada 20 Desember hingga 6 Januari 2024 Selama di Turki, tim nasi Indonesia melakoni dua laga uji coba kontra Libya pada 2 dan 5 Januari 2024 Setelah itu, tim nasi Indonesia bersuai Iran di Qatar dalam laga uji coba Pamungkas pada 9 Januari Barulah pada 15 hingga 24 Januari, tim nasi Indonesia bersuai Irak, Vietnam, dan Jepang di laga-laga grup D Piala Asia 2024 Terima kasih telah menonton!